Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau menerim mobil yang gak bisa di starter ya tadi ya udah saya sempat hidupin saya kontak itu cuma bunyi gitu aja selanjutnya gak bunyi kalau seperti ini bisa aginya soak atau bisa jenam starter yang rusak ya tapi untuk lebih jelasnya kita cari ya kita analisa dari yang lebih mudah dulu jadi di akhirnya kita cek dulu kabel-kabelnya ya ini kabelnya udah kenceng tapi setelah saya cek disini nih ini agak kendor tuh agak kendor ya agak kendor yang masalahnya ya yang dapat kabel ke tasis yang di tasis kenceng cuma ini agak kendor tadi udah saya sempat saya kencengin pakai kunci 10 ring nih ya cuman itu bulet nanti saya lepas dulu saya ganti yang baru ini udah ada yang ganti yang baru ini ini ya ini udah saya sopek ya ini kabel yang baru nanti akan saya pasang nih jadi ya kemudian disini pokoknya udah bulet terus ininya udah agak penyak-penyok nanti kita lepas aja ya saya lepas dulu nih ya ini saya lepas dulu ya paket kunci ring bisa sok juga bisa ini juga kata sudah baru nih ini kepala lagi baru tapi terus gak bisa terus cek ya ini agak kendor nih jadi mohonnya udah bulet ini udah biber siapa saja pekerja ini ya ini ya ini udah lunak banget ya itu udah agak pecah juga ini kan udah bulet nih tadi saya kendini gak bisa tuh karena murnya udah bulet ini caranya bisa nanti bawahnya diganti terus ini digeriannya dikit jadi biar waktu kita kenyang lebih ngincup tapi ini juga rawan patah karena ini kan dari timah ya dari timbel nih pahannya kalau terlalu kencang ini patah soalnya udah lunak nih kalau ada sebenarnya diganti aja ini juga udah ada kandinya ya yang baru juga soket nah ini kan baru nanti kita pasang ya usahakan ya kalau pasang sekecang mungkin jangan sampai kendor ini kalau kendor nanti pasti setar ini jebet keluar bunga api bisa terbakaran jadi pastikan yang kenceng sama kayak nyambung kabel juga sama harus kenceng karena nyambung kabel kendor nanti kabel panas lama-lama lengket bisa terbakar bisa terbakar jemur nya karena bisa terbakar bisa terbakar seperti ini memang bisa terbakar bisa terbakar pastikan kenceng ya jangan ngembar juga cek lagi ya ya kalau pas starter ya bunyi terus berhenti kalau bunyi tetetek ya itu bisa akinya bisa juga dinamo starter untuk dinamo mungkin akulnya habis atau angkernya rusak dan untuk aki mungkin lagi soak atau kabelnya ada yang ngendor tapi pertama kita coba dulu kabelnya kalau misalkan ada baut yang udah bulet kepalanya ya diganti aja ini kan yang masih bagus ya nggak perlu diganti kalau yang kayak tadi nih yang pekanya kan udah bulet diganti aja terus ya kelemnya kalau misalnya udah lunak udah rusak diganti juga nanti bapun kenceng kadang-kadang posisi masih ngendor kalau kelemnya rusak ya kadang-kadang kan udah lembek soalnya ada dua macam ya ada yang dari timah hitam ya timbel ada juga yang dari kuningan kalau kuningan bagus tapi kalau ini kadang-kadang gampang apa gampang pecah kalau kita paksa keningin terus ini bisa pecah nunggu saya coba hidupin dulu ya ini pasti bisa ya soalnya udah ganti kabelnya nih bukan udah jadi ya jadi terhenti karena teman kabelnya yang udah jelek ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati